selamat menikmati nah disini saya akan menjelaskan tentang penelitian pendidikan ada 5 yang pertama ada kuantitatif, kualitatif, R&D library research dan PTK ada pun definisi dari kelima penelitian pendidikan itu sendiri yaitu adalah yang pertama kuantitatif kuantitatif adalah penelitian yang menemukan pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat analisis, sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang tidak mengandung angka, berarti yang kuantitatif tadi memakai angka, sedangkan kualitatif tidak memakai angka dan R&D adalah penelitian untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada library research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu kalau PTK itu sendiri adalah penelitian praktis yang dilakukan guru dalam bentuk berbagai kegiatan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas nah, ada pun karakteristik dari kelima penelitian tersebut adalah yang pertama kuantitatif yaitu bersifat objektif single truth membuktikan teori fokus kepada hasil nah, sedangkan kuantitatif yaitu subjektif menghasilkan teori baru fokus kepada proses nah, sedangkan R&D adalah menghasilkan sebuah produk adanya yang kedua adanya validasi produk VGD dengan ahli sedangkan karakteristik dari library research adalah yang pertama penelitian berhadapan langsung dengan data dan angka bukan dengan pengetahuan yang kedua butuh rujukan buku serta jurnal penelitian muntahin sebagai alat analisis nah, yang terakhir karakteristik dari PTK itu sendiri yaitu yang pertama adalah masalah berasal dari hasil referensi guru yang kedua adanya kolaborasi dalam pelaksanaan adanya siklus itu dari karakteristik nah, kita masukkan memasuki tentang tujuan penelitian nah, tujuan dari penelitian yang ada lima tadi yang pertama tujuan kuantitatif yang pertamanya yaitu menguji kebenaran teori mengembangkan model-model matematis teori-teori atau hipotensis yang berkaitan dengan fenomena alam nah, sedangkan kualitatif yaitu adalah menghasilkan teori baru memperifikasi teori yang sudah ada menjelaskan suatu fenomena dengan lebih mendalam dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisis data serta teori yang sedang diteliti yang ketiga R&D yaitu adalah yang pertama menghasilkan produk dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan yang kedua menjambatani kesenjangan antara suatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan yang ketiga produk dibuat karena usaha inovatif dalam pembelajaran nah, tujuan penelitian dari PTK library research yaitu yang pertama mencari masalah untuk diteliti yang kedua mencari informasi yang relevan yang ketiga mencari landasan teori yang keempat mendalam pengatuan penelitian nah, yang terakhir yaitu PTK PTK itu tujuan penelitiannya ada dua yang pertama meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah yang keduanya itu adalah menyelesaikan masalah dalam kelas itu di kategori tujuan penelitian nah yang kelima ada jenis-jenis yang termasuk dalam penelitian tersebut nah dalam kuantitatif itu sendiri ada termasuk ada lima yang pertama deskriptif komparatif korelasi survei dan eksperimen nah kalau kualitatif kalau kualitatif ada basis research studi kasus evaluatif naratif dan deskriptif kalau R&D itu sendiri yang termasuk dalam jenis-jenisnya ada dua yang pertama R&D dengan mengkonsentrasi pada rancangan dan evaluasi atas produk atau program nah yang R&D yang kedua ini adalah tentang fokus pada pengkajian program pengembangan agar tercapai prosedur pendesaian yang efektif kalau di library research itu ada tiga ada yang pertama kajian pemikiran toko yang kedua analisis buku teks yang ketiga kajian sejarah nah kalau yang di PTK itu sendiri ada empat yang pertama dia diaknotis yang kedua partisipan yang ketiga empiris yang keempat adalah eksperimental nah kita sekarang memasuki sampel penelitian ada pun yang masuk dalam sampel penelitian kuantitatif yang pertama ada respondent yang kedua ada random yang ketiga ada penentuan sejak awal nah kalau di kualitatif itu sendiri ada informan tombol samping sesuai informan berkembang nah kalau RNG itu sendiri ada produk paligator ahli pakar sesuai produk yang dibuat atau dikembangkan nah kalau library research ada informan dan topik yang menjadi objek penelitian ada buku dan jurnal nah sedangkan kalau PTK itu sendiri yang termasuk dengan sampelnya ada subjek penelitian dan siswa serta guru yang selanjutnya yaitu kita masuk ke kategori instrumen nah instrumen instrumen apa saja yang termasuk dalam kelima jenis penelitian pendidikan nah dalam kontitatif instrumen penelitiannya yang pertama ada angket yang kedua poli yang ketiga konsioner yang keempat alat ukur nah yang kalau di kontitatif ada divisi peneliti ada kamera buku catatan lembaran observasi dan lembaran wawancara nah kalau RND adalah lembar validasi dari produk itu sendiri nah sedangkan library library research itu sendiri ada yang pertama daftar checklist buku jurnal dan penelitian terdahulu yang mentahir sebagai bahan penelitian serta koma catatan penelitian kalau PTK itu sendiri adalah lembaran observasi lembaran wawancara lembaran tes angket serta kamera nah masuk kategori yang berikutnya adalah pengumpulan data nah bagaimana pengumpulan data daripada lima jenis penelitian pendidikan itu nah yang masuk dengan kuantitatif kategori pengumpulan data yang pertama ada wawancara terrencana tes inventarisasi pengamatan struktur nah kalau kualitatif ada observasi wawancara dan dokumentasi sedangkan R&D adalah wawancara angket dan dokumentasi nah kalau library research itu sendiri ada wawancara sumber yang akan diteliti menela sumber buku jurnal atau penelitian terdahulu terus memahami laporan nah kalau PTK ada analisis dokumen fotopolio dan catatan lapangan sudah itu kita akan masuk ke kategori analisis data nah apa saja sih penelitian penelitian pendidikan itu yang masuk ke analisis data nah kalau analisis data dari kuantitatif itu sendiri ada tiga yang pertama statistik yang kedua deskriptif yang ketiga statistik internensial kalau kuantitatif ada produksi data penyajian data dan menyimpulkan data nah kalau R&D adalah pengumpulan informasi pengembangan model atau produk valiansi model atau produk referensi model atau produk uji coba model atau produk nah kalau library research itu sendiri ada identifikasi topik mencari informasi latar belakang mencari buku atau artikel yang terakhir ada evaluasi sumber kalau PTK itu sendiri ada triangulasi millis dan guberman reduksi penyajian data dan penarikan kesimpulan itu di kategori analisis data nah kita akan memasuki waktu dan biaya penelitian mesti kita bertanya-tanya dari kelima penelitian tersebut mana waktu yang singkat biayanya yang murah atau waktu yang lama biayanya yang murah atau sebaliknya disini saya akan kasih tahu bagaimana waktu serta biaya dari penelitian penelitian yang ada lima tadi nah kalau yang kuantitatif itu sendiri dia itu singkat dan murah sedangkan kalau kualitatif itu lama serta murah nah kalau biaya dan waktu dari PTK itu lama dan murah cukup setiap pembahasan dari saya tentang penelitian pendidikan saya ucap maaf kalau banyak kesalahan dalam pengucapan atau pelapanan saya dalam video ini saya maaf dan sekian dari saya terima kasih Wassalamualaikum terima kasih